Isu atau informasi ideal politik di media sosial disebut akan kandas karena Bansos yang diseluruhkan para kontestan dalam pemilu 2024. Berkaca dari pemilu sebelumnya, guyuran Bansos dinilai bahkan mengalahkan informasi terkait pemilu di media sosial. Hal tersebut seperti disampaikan Guru Besar Universitas Islam Indonesia Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Fauzan Ali Roshid. KPU Kota Banjar semakin gencar mengedukasi seluruh komponen masyarakat tentang pilkada serentak 2024. Tidak terkecuali tokoh agama yang menjadi sasaran sosialisasi guna membantu mensukseskan hajat demokrasi lima tahunan tersebut. Menurut Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, pihaknya berkolaborasi dengan tokoh agama guna memberikan informasi tentang pilkada kepada masyarakat. Dengan informasi dengan KPU agar bisa terlaksana pemilu pilkada hari ini yang sukses dan bisa sama-sama seandainya membantu dalam proses pilkada hari ini. Jadi informasi yang kepada para sampir dan juga tokoh masyarakat yang dekat dengan para komponen persis. Memberikan informasi kepada masyarakat terdiri dengan tahapan yang memang tadi kita sampaikan, informasi-informasi yang tentunya dengan cara berkomunikasi atau bersosialisasi agar sampai kepada masyarakat. Pemateri dalam sosialisasi pilkada kali ini diantaranya berasal dari Polri dan Akademisi. Kalangan Akademisi yang menjadi salah satu pemateri yakni Guru Besar Universitas Islam Indonesia Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Fauzan Ali Roshid. Usah menyampaikan materi, Dekan Fakultas Syaringah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini menyayangkan pragmatisme politik cukup tinggi sehingga isu-isu ideal politik yang disampaikan melalui media dan media sosial akan kalah dengan Bansos. Dirinya memprediksi tren Bansos mengalahkan Bansos kembali terulang dalam pilkada selentak 2024. Prof. Fauzan menambahkan melalui pilkada selentak diharapkan dapat mengangkat masyarakat tingkat ekonomi rendah menjadi sejahtera. Dari Kota Banjar, Sukir Manredar TV melaporkan.